Pada perdagangan di Asia hari ini nilai tukar dolar terhadap Yen tampak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menguatnya dolar Yen ini didorong oleh kenaikan data pesanan mesin di Jepang setelah diprediksi sebelumnya justru akan mengalami penurunan tajam. Untuk bulan Maret lalu data pesanan bermesin di Jepang tampak mengalami kenaikan sebesar 2,9% setelah sebelumnya diestimasi akan mengalami penurunan tajam sebesar 9,7%. Sementara pada bulan Februari sebelumnya data pesanan bermesin di Jepang tampak mengalami penurunan sebesar 1,9%. Menanggapi hal ini tampak dolar Yen di pasar Asia mengalami kenaikan ke level 80,99% dari penutupan perdagangan di 80,89%. Untuk hari ini dolar Yen masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dan akan mengetes level resistance di 81,35%. VBIS News, investment and financial online news for your success. Terima kasih. Terima kasih.